Halo Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh berjumpa kembali di channel Mang Fardy di video kali ini saya ingin share kepada teman-teman tentang cara memasang tip mobil carry 10 beserta juga dengan speaker-speaker nya dengan modal hanya total 2 buah alat ini head unit beserta speaker nya hanya 230 ribu rupiah oke jadi bagaimana kah nanti cara pemasangannya dan seperti apakah nanti hasil suaranya silahkan simak lengkapnya di video berikut ini oke jadi sebelum memasang kita ingin review dulu untuk 2 buah alat head unit dan speaker nya jadi disini yang saya pakai merk tupperware harganya 110 ribu rupiah silahkan teman-teman cari di online nah disini kita buka dulu untuk soket nya dia ada ada 2 disini nah ini saya keluarkan ini ada pengunci nya jika lo ingin membuka disini ada head unit nya bungkus plastik untuk head unit nya sendiri dia sudah memakai bluetooth flash disk usb up in dan bisa memutar memory yang kecil seperti ini oke ini untuk head unit nya dia ringan pendek sekarang lanjut untuk speaker nya disini speaker yang saya gunakan adalah ukuran 6 in nah ini merk nya karman dan ini model nya kalau teman-teman lihat di silahkan teman-teman cari di online store ini sekitar 120an jadi 120 tambah head unit nya 110 total 230 kita buka satu nah jadi ini seperti ini dia ada penutupnya untuk speaker nya dia polos seperti ini aja dia tidak memiliki treble disini untuk watt nya disini tertulis 100 watt 4 ohm 6 in dual cone speaker oke untuk alat-alat masalahnya disini saya gunakan obeng test pen untuk ngecek arusnya tang isolasi warna hitam disini ada juga kabel kabel tunggal dan ini kabel tis kalau kami nyebutnya ini kabel tirap ini agak besar ini saya perlunya sekitar 6 karena saya nanti masangnya di bawah masang speaker nya jadi pakai kabel tis ini aja oke lanjut kita ke cara pemasangan nya kita akan masang kabel speaker dan kabel arus aki dan min ini kebetulan ada kabel panjang sudah jadi saya tinggal menyambung nya nah disini ini ngontaknya langsung ke baut 10 disini jadi buat teman-teman yang belum ada kabel nya silahkan disambung kabel nya sekitar 1 jengkal sekitar 20 cm atau seperlunya nah ini kabel min sudah sekarang kabel kuning nya kabel masa ini saya sambung kita cari arus langsung kita tes dulu saya gunakan sekring yang 15 ampere ini 15 ampere jadi di sekring nya itu juga memakai arus tapi langsung saya jepit seperti ini oke segini panjangnya ya itu saya sambung ke kabel warna kuning jadi ini arus langsung oke setelah itu kabel merahnya ini kabel kontak ini kabel ACC ya ini nah ini kita pasang dulu sekring nya jadi sekring nya silahkan cek yang sekring nya ada arus plus nya yang saya pasang oke sudah terpasang selanjutnya kita cari arus ACC nya nah disini cek hidupkan nah saya hidupkan kunci ACC dia menyala test pen nya nah kalau saya matikan kembalikan kunci kontaknya ke lock dia mati nah ini ACC nya untuk ACC ACC dia nyala untuk kabel ACC nya saya juga beri tambahan kabel supaya tidak terlalu pendek oke ini saya pasang kembali sekring nya untuk ACC nya kabel warna merah oke sudah untuk kabel kabel arus nya sekarang lanjut ini untuk cek hidup satunya kita gunakan warna hijau dan ungu jadi dua ini saya gunakan untuk speaker saya gunakan kabel tis nya pas ini saya gunakan kabel speaker speaker yang lupa di isolasi dulu kalau lebih bagus kalau ingin lebih bagus di solder cuma saya isolasi saja oke sekarang saya ingin pasang di bagian bawah oke jadi seperti ini untuk posisinya oke speaker nya sudah terpasang sekarang tinggal kita sedikit setelah itu kita akan colok soket nya oke seperti ini juga kita tutup saya keluarkan soket nya dan untuk ini head unitnya kita cabut selongsong ini dan kita pasang disini ini supaya tipnya menjadi lebih pemasangan lebih kuat nah disini kita jepit besi-besi yang di samping ini si nok kita gerak setelah itu kita tinggal pasang soket nya oke kita tes dulu hidupkan kontak ACC nah disini ada tulisan 00 karena berarti sudah masuk harusnya oke seperti itu yang sudah terpasang teman-teman sekarang lanjut kita akan coba hidupkan tip mobilnya ini radio kita akan ubah ke ini out-in kita akan ubah coba lewat bluetooth nah ini BT nya nyala ini saya dihidupkan dulu di handphone saya bluetooth nya saya coba akan sanding kan hidupkan lagunya jadi jadi untuk speaker nya terpasang kiri kanan dua seperti itu dia tidak memakai box mungkin suaranya agak kurang cuman kalau saya menurut lebih simple karena di samping ini kan dia tidak ada deck kosong jadi kalau ada deck mungkin situ bisa dipasang di deck ini cuman harus 4 in kalau 6 in nyangkut putaran kaca dia oke ini saya hidupkan lagu lagunya dulu saya cari oke nah seperti ini untuk hasil suaranya teman teman ini untuk titiknya saya pulkan kalau disini setelannya 21 selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati sampai berjumpa nanti di video selanjutnya terima kasih telah menonton assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh